Intro Hari ini kami bersama dengan Bang Beni Eduard Lagi memantau ada Oknum yang dari tadi sore sini ada melakukan penangkapan Oh disana Bang, anda menangkap lampu merah sana? Berhenti Nih Ini Elpurba Elpurba dan Zidani ya Nah dia Pak 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 si lain, izin tadi menyatap mobil B1098 KD tadi, apa kesalahannya tadi Pak? Udah dibuat bentuk penyakannya tadi Pak, izin Pak? Udah dibuat tilangnya Pak ya, ini dibuat tilangnya, tapi belum ada dibuat nomor rekening beripanya? Iya Kenapa itu? Jadi Bapak itu minta, jadi ngikuti sidang Ngikuti sidang? Oh, nggak langsung didaftarkan bahwa Tadi udah saya bertawarkan, Bapak ikut, Bapak saya ngikutin Begitu aja Pak ya? Kami tidak hanya melihat peda motor, tapi kami melihat mobil juga kalau memang melakukan kesalahan Kami tindak juga Bapak Tapi kan seharusnya izin Pak, ikuti sidang atau tidak kan seharusnya terdaftar di etilang, betul nggak Pak? Betul Bapak Nah, apakah itu udah terdaftar di etilang Pak? Ya, kebetulan Bapak itu berburu Enggak, Bapak kan bisa sekarang, aku mau lihat benar nggak Bapak buat proses etilang ya? Iya Pak Ada nggak terdaftar di etilang aplikasinya? Banyak Bapak, sorry Pak, ada aplikasi etilang nggak Pak? Ada Pak, kenapa Pak? Itu didaftarkan belum? Dari mana Pak? Masyarakat, saya masyarakat Iya, masyarakat Kebetulan kan, itu kan hanya untuk bagi penilang Pak Saya berikan kepada Bapak Kalau Bapak tidak salah Ya Pak, di situ juga ada lewat saya Oh, kan saya juga ada situ itu? Bapak ada situ Bapak, kenapa nggak daftarkan itu Pak di etilang Pak? Kan saya bilang tadi Bapak itu buru-buru, jadi makanya cepat Pak Cerita buru-buru, lagi kan Bapak tadi memberhentikan percis dekat Lampu Merah? Seharusnya itu dilarang berhenti loh Itu di sini loh, tadi Bapak berhenti kan Kita ada-ada rekam dari tadi loh Kan Bapak itu dari sana Kan tanpa pengkecualian Iya, terus Tadi Bapak bilang kami milih-milih, mungkin kami salah Iya, sekarang aku mau lihat apakah itu terdaftar di etilang, izin Pak? Bisa dibuktikan nggak? Iya, nanti Bapak itu bisa datang ke pengadilan Pak Ada kok tanggal tidak Enggak, seharusnya terdaftar Pak Di daftar etilang Bisa Pak Nah, aku lihat dulu Pak Silahkan Pak 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 si lain Sorry, apa tanggetik Pak Pak Brip tuh masih Pak ya Brip tuh si lain Bisa Pak Bisa Pak Bisa Pak Buikan coba Ada aplikasi etilang Itu seharusnya Di sini Ternyata Ternyata ini Pak si lain Anggota baru Anggota latas baru Tapi tadi ada menindak mobil tadi Tapi tidak mempunyai aplikasi etilang Ternyata ini Pak Oh tadi yang bilang si itu tadi Oh Dia bilang dia diminta 200 Oh iya diminta 200 Tadi ada saksinya diminta 200 Oh Pak si lain tadi ya Yang bawa tangga Indihom lihat itu dia tadi ya Ada Bapak yang ada minta katanya Minta 200 ya Ada Kita bukti bukti rekamannya Ada Dia bilang tadi diminta 200 ribu Tadi ya Kita simpan rekamannya tadi ya Kita wancara ya Minta 200 ribu ya Dengan ditulis 5 pasal tadi ya Sampai 5 pasal banyak Bapak yang punya apanya Bapak punya situ nomor teleponnya Itu masih di sana ya Itu ya Pak Medya Tapi kenapa dibawa ke dalam Pak Kalau bisa nilang di sini Nah Tetap juga Bapak tadi menilang di sini Ada kita wancarai kok Itu berdasarkan bukti makanya kita kemari Kenapa nggak ditilang di sini Kenapa di Nego-Nego jadi tempas Apa security Lama Ada lebih setengah jam Kita dari sini Oh nggak Pak Salah Diarahkan ya kereta dibawa ke sana Pak Nggak diikutin Kereta dibawa ke sana Bukan ngikutin namanya Pak Pak Medya juga ya kan Bawa kereta ke sana tadi Pak Medya ya kan Terus ada Terus ada dua kereta tadi lawan arah sama satu Iya itu saya bilang tadi Dua Dibawa kemana Dibawa kemana arah ke Lapang Merdeka Dibawa kemana arah ke Lapang Merdeka Ada Itu Kita ada udah rekam kok Ada Nomor Eh tilangnya ada kok Kita rekam Masa penangkapan di tikungan Ini raja ya Nggak raja ya Nggak raja ya Tapi kenapa di tikungan Ada di tikungan Tikungan loh ini Siapa bilang nggak Pak ini tikungan Masyarakat juga tahu Anak kecil juga tahu Ini tikungan Lagi Pak Meji Itu tulisan dilarang berhenti loh Itu tulisan dilarang berhenti Itu Tuh ada tulisan dilarang berhenti Bapak mau negakan hukum tapi Bapak menangkar hukum Mana Pak kok belum ditulis juga tadi Di aplikasi ya tilang yang ditangkap Pak Punya yang tadi juga belum ditulis Iya Bapak Kenapa belum ditulis juga Pak Iya sekarang aku mau nanyakan pak si lain Ada berapa unit dilarang yang ditangkap tapi tidak ditulis aplikasi di aplikasi etilang Iya Ini Bila dia Lihatlah ini Percis di simpang Tikungan Jainul Arifin Medan Di tikungan Dan Wahai pemilik Gedung DBS Post security Dijadikan Tempat Dugaan pungli Karena disitu terjadi Dugaan 86 Di tempat post security Kami minta kepada Pemilik gedung DBS Untuk Manajemennya bertindak tegas Agar tidak memalukan Masyarakat khususnya Kota Medan Tadi tengah jam ngapain aja Pak di dalam Pak Melomong tidak Tengah jam ngapain aja bisa Ada Tengah jam ngapain aja bisa Tengah jam Ada ATM Kita ada Abang lahir ATM sekarang bisa Abang tebus bisa Bisa ada sekarang abang tebus Bisa bang Buktikan nanti perinannya tunjukkan bang Iya Perinan ATM tunjukkan bang Oke Kita tunggu-tunggu sampai sekarang gak dikasih-kasih bang Gak dibuat luar Kenapa Pak Selain Jadi ikut merekam Mau jadi Apa Pemerhati juga bang Iya karena kita datang bang Enggak bang Ada kita rekam kok Dari jam dulu Udah ada videonya sama kita kok Gimana Pak Selain kok belum dibuat juga Kok lama kali Kok lama kali dibuat Kok nunggu-nunggu nanti Udah berapa jam loh Yang tadi aja ditangkep belum dibuat-buat sampai sekarang Berapa jam Bapak Adi Pak Sudak Pak Selain kita udah dari tadi disini Gak mungkin kita nampakkan Udah ada videonya sama kita kok Bapak Adi kita udah berapa jam Iya Iya ngapain kami tunjukkan ke Bapak Kami kehadiran kami Gimana Pak Selain kok belum dibuat juga Pak Selain Kok bentar-bentar terus Kenapa gak dibuat-buat juga Pak Selain Gak dibuat juga Pak Selain Gak dibuat juga Pak Selain Dibuat sekarang Inilah dia salah satu oknum Yang menangkap tapi tidak mempunyai aplikasi e-tilang Masih baru ya Iya masih baru pun satu hari pun harusnya mempunyai Pak Meji Seharusnya mempunyai Ya biar kita bantu ya Pak Meji udah terdaftar nggak di aplikasi e-tilang Tadi surah-surahnya nggak dibuat Sorry sorry Pak masalah kereta atau apa kan tetap harus terdaftar aplikasi e-tilang Ini seharusnya Iya Cuman kalau dokumennya udah dibawa baru diaplikasikan Oh enggak enggak kayak gitu dong Pak Enggak kayak gitu Seharusnya tetap Kan tetap harus didaftarkan Di aplikasi Kenapa ini Ini yang terbukti Karena ada kita berarti ini Bapak daftarkan Tapi kalau nggak ada kita ini tadi Terbukti Belum terdaftar aplikasi Oh ngapain ke sana Pak Karelo Pak Mereka Itu kalau surat-surat waktu saat mau pengambilan Pak Iya kan dia bukan mengambil Iya Jam berapa tadi Pak di sini Jam berapa di sini Nah udah lama kan bener kan Dari jam 2-3 di sini kan Berapa lama Berapa lama prosesnya tadi Nah Berapa orang banyak gak di situ Selain kamu ada Ada orang lain sepulah itu Ya Berapa orang yang ada di sini Jadi sana di Ini udah silang aja Pak Iya selain kamu ada siapa lagi tadi Jam berapa di sini Jam 2 tadi Jam 2 tadi Lama ya Lama ya Kira-kira berapa lama Oh dia minta ganti bareng bukti Iya sekarang kita gak permasalahan Bapak menindak tegas Menilang Tapi apakah ini Udah dimasukkan di daftar aplikasi tilang Pak udah daftar tadi tuh Ada dua baru satu Yang tadi yang ada lima pasal tadi gimana Ada yang lima pasal tadi ya Ada yang lima pasal ditangkap tadi Yang bawa tangga tadi Nah yang bawa tangga Pasal lain Ada Nah itu coba lihat pak Yang bapak tangkap itu ada berapa kendaraan Berarti bisa Oh nanti kita buka ada rekamannya Ada rekamannya siapa yang Gitu ya Jadi udah didaftarkan itu pak ya Udah pak ya nanti kita bisa cek Kita ada mendapati Tiga oknum ya Tiga oknum polisi lantas Yang menangkap Beberapa kendaraan Di tikungan ya pak ya Di tikungan Alasannya pengaturan ya tadi ya Alasannya pengaturan Terus dia bilang diskresi Diskresi ya Jadi diskresi boleh melanggar Boleh melanggar apa lagi Boleh membahayakan Ini kan membahayakan Berhenti di tikungan Lampu Tulisan apa ya Lampu larangan berhenti Lampu larangan berhenti Berhenti artinya disini kan Boleh berhenti Harus selalu linten disini Harus selalu mengalir Sehingga tidak menyebabkan Tengahnya tanah Di bapak lebih tahu dong Ini biasa grupnya Ini biasa nih pak Ini grupnya biasanya kan ada Empat orang Tadi live ketengokan Oh ya bang Bang apa ini bang Dius baru Baru ya bang Dius Ini rumah ketengok live Di Petita Ini bang Halo bang Posisi mereka Akhirnya berhenti Dan posisinya Bukan yang ngatur Rolong lintas Lai kembali Berhenti Berteleponan Dan oknum yang disana Juga Yang tadi Brief to si lain Juga berhenti Berhenti beraktifitas Katanya mengatur Rolong lintas Kenyataan ya berhenti nih Karena kita pantau Ada apa Kalau benar Ngapai berhenti Mengatur lalu lintas Mohon kepada Bapak Kapolri Bapak Kapoldrasu Dan kepada Bapak Kapolri Stapes Medan Untuk menindak tegas Oknum-oknum Yang melanggar Aturan Pengaturan Lalu lintas Khususnya Oknum-oknum Polisi lantas Di koda Medan Karena jelas disini Mereka melanggar Disini tulis Dilarang berhenti Tapi mereka Malah memberhentikan Kendaraan Persis disimpang Jainul Arifin Jalan di Penegorah Medan Ok bang Bang makasih ya bang Support terus bang ya Makasih Ok Ok Oknum-oknum 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 Oknum-oknum